Oke, Vini, siapa ini? Mayuni, ucapan untuk adik tercinta seperti apa sih yang saat ini sedang merayakan ulang tahun? Pasti ucapan yang baik-baik, karena kan kita berdua udah gak mudah lagi, Janti memang hari ini, kali ini, ulang tahun ini, memang gak pengen dirayain, cuman bener-bener, cuman family aja, jadi tadi memang, apa namanya, cuman saya, mama, adiknya mama, terus sama lalu yang terakhir, bener-bener itu, jadi kita bisa lebih banyak kontrol dan lain-lain, tapi intinya saya senang, Janti semakin bahagia, semakin kesini, semakin bahagia, jadi di tahun yang ini, saya ingin menunjukkan ulang tahun, Janti semoga selalu diberikan kesehatan panjang umurnya, terus diluaskan pintu rezekinya, dimudahkan dan dilancarkan segala ikhtiarnya, terus dia semakin bahagia bersama keluarga, terus bersama cucu-cucunya. Ada momen haru apa sih, tadi, Kak, di dalam mungkin? Suasananya seperti apa? Suasananya seperti apa mungkin? Ah, saya rasa kalau ibu itu akan banyak keharuan ya, jadi didatungi aja udah haru, dikasih selamat dah haru, terus sama dikasih kado haru, terus dia bisa menikmati momen yang bener-bener intimit, kadang-kadang kita butuh gitu, kadang-kadang satu event atau acara yang bener-bener sama orang close banget gitu, jadi masih bisa ngobrol, masih bisa ini, ini, itu, dan apa-apa ya. Jadi, tadi, Janti kelihatannya itu banget sih. Tadi kadonya banyak banget nih, Kak, bunga-bunga ya? Oh iya, kalau bunga-bunga biasa ya, maksudnya dia biasa terima itu, karena apalagi juga orang-orangnya nggak hadir pas diwakili dengan bunga. Tapi sempat ada Hello Kitty juga ternyata. Aku nggak sempat lihat, karena aku suka Hello Kitty kan dulu dulu. Artinya di usia seperti ini masih ada aja yang ngasih-ngasih Hello Kitty. Oh, karena-karena tahu sukanya dia dulu. Mbak Yuni mungkin ngasih hadiah apa buat Mimi? Ada, tadi langsung dipakai. Mbak, sedikit lagi dong, menjaga keharmonisan antara kakak-adik, orang tua, seperti apa sih Mbak mungkin? Kan ada yang, karena sudah merasa sama-sama sibuk, artinya hubungan itu agak renggana. Mbak kan sama Mbak Yanti kan tetap gitu loh, intens sama Mama juga. Kita intens ya, karena kita dari dulu emang kayak, apa namanya, Charlie Angels, JC3 gitu, mana-mana. Terus semakin umur justru semakin dekat dong, karena Mama juga makin umur, pasti akan ada kalau kita ngumpul selalu cerita nostalgia, dan itu kita jaga terus. Setiap week, setiap minggu sekali gitu. Ops, masih ada ya. Benar nggak sih, Mimi Kade makin tua makin cantik kak? Ya, cantik. Dia makin cantik makin bahagia. Kita bahagia makin cantik.